Kisah menawan sang teladan Kisah tentang orang-orang yang terdahulu dari kita Kisah tentang orang-orang yang telah Allah muliakan Dengan ilmu, dengan amal, dengan dakwah, dengan kesabaran di jalan Allah Kisah menawan sang teladan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayi'ati amalina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulu amma ba'du Fa inna khairul hadithi kitabullah Wa khairul hadhi, hadhi muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa syarul umuri muhdathatuhah Wa kula muhdathatin bid'a Wa kula bid'atin dolala Wa kula dolalatin finnar Adik-adikku bagaimana kabar kalian di pagi hari ini? Semoga adik-adik masih setia Dengan acara kita di ahad pagi Kisah menawan sang teladan Dan kali ini kak Abu Luqman kembali nih adik-adik akan mengkisahkan Orang-orang yang bertobat di jalan Allah Sebelum kak Abu Luqman cerita coba kak Abu Luqman tanya Sudah siapkah adik-adik mencatat kisah yang menawan ini? Sudah siap gak adik-adik mengambil pelajaran Dari kisah yang benar-benar terjadi ini? Insya Allah Kalau adik-adik menyimak, mencatat, mengambil pelajaran dan mengamalkan Berarti adik-adik sudah mengambil pelajaran Dari orang-orang yang terdahulu dari kita Orang-orang yang telah Allah muliakan Dengan ilmu, amal, dakwah, dan kesabaran mereka di jalan Allah Baik, kalau adik-adik sudah siap Kak Abu Luqman akan mulai bercerita Insya Allah Nah adik-adik Kak Abu Luqman sudah mengingatkan Bahwa semua anak Adam Termasuk kita Pasti dia berbuat salah Pasti Tapi Orang yang paling baik Adalah orang yang bertobat dari kesalahannya Jadi orang yang paling baik itu Bukan orang yang tidak pernah berbuat salah Karena gak mungkin Semuanya pasti berbuat salah Yang paling baik adalah yang bertobat Makanya kalau kita Adalah orang yang senantiasa bertobat kepada Allah Dari dosa dan kesalahan kita Insya Allah kita termasuk orang-orang yang terbaik Nah adik-adik Di antara orang yang terbaik Yaitu para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Mereka radiyallahu anhum Adalah orang-orang Yang berbuat salah Berbuat dosa Walaupun mereka menjaga diri Dari perbuatan dosa dan kesalahan Tapi pada suatu saat Suatu waktu Mereka terjerumus Kedalam dosa dan kesalahan Mereka bertobat Seperti sahabat Nabi yang mulia Yang bernama Ka'ab bin Malik Radiyallahu anhu Adik-adik Pernah dengar Sahabat yang bernama Ka'ab bin Malik Oh Ka'ab bin Malik Rasanya aku pernah dengar Oh karena ini sahabat yang Insya Allah cukup dikenal Dan sahabat yang kisah hidupnya Menjadi sebab turunnya ayat Allah Wah luar biasa Ka'ab bin Malik Betul Beliau dikenal juga sebagai sahabat Yang mahir dalam berbicara Pintar dalam berbicara Sehingga beliau menjadi seorang Ahli dalam berdiplomasi Wah Apa itu diplomasi Ahli dalam berunding Makanya kalau mengirim utusan Yang pandai Harus yang cerdas Dan harus pintar berbicara Siapa itu Di antaranya Ka'ab bin Malik Radiyallahu anhu Nah adik-adik Ada satu peristiwa Dalam kehidupan Ka'ab bin Malik Dimana ia terjerumus Kedalam kesalahan yang besar Kapan itu Terjadi di musim yang sangat panas Terjadi Di sebuah perintah Yang mana Rasulullah s.a.w. Mengkhawatirkan serangan pasukan Romawi Yang begitu besar Yang ingin Menjajah negeri-negeri Islam Rasulullah s.a.w. Mengumumkan di musim yang sangat panas Kepada para sahabatnya Radiyallahu anhum Untuk bersiap-siap Untuk mencegah pasukan Romawi Yang akan menyerang Daerah atau negara kaum muslimin Wah ini luar biasa Kak Abu Luqman Pasukan Romawi ketika itu Dikenal sebagai pasukan Yang tidak terkalahkan Atau pasukan yang kuat Negara super power Prajuritnya banyak Persenjataannya lengkap Akan dihadapi oleh kaum muslimin Yang ketika itu baru saja berkembang Dan kaum muslimin Diperintahkan oleh Rasulullah s.a.w. Untuk mencegat mereka di negeri yang jauh Sebelum masuk ke dalam negeri kaum muslimin Dicegah mereka di daerah yang bernama Tabuk Sedangkan dari kota Madinah Menuju Tabuk Adalah perjalanan yang sangat jauh Melewati gurun pasir yang sangat panas Apalagi sedang di musim yang sangat panas Bayangkan adik-adik Di musim yang sangat panas Melakukan perjalanan yang jauh Menghadapi pasukan yang sangat besar Melewati gurun pasir Ini perjuangan yang sangat berat ketika itu Apalagi ketika itu